Di tengah panasnya situasi perang di Gaza, kabinet perang yang digagas perdana menteri pinjam di Netanyahu justru terlancang kubar. Bahkan dua menteri di kabinet tersebut dilaporkan mulai meninggalkan Netanyahu. Dilansir dari Morocco World News, pada Rabu 6 Desember, goja gajin kehancuran kabinet perang Israel itu tercium saat Netanyahu mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu. Dimana saat itu Netanyahu menghadapi media sendirian tanpa didampingi orang-orang penting dari kabinet perangnya. Seperti Menteri Pertahanan Yves Kellen dan juga Menteri Tanpa Jebatan Benny Gantz. Yang mana keduanya kini dikabarkan mulai tasejalan dengan Netanyahu. Terlebih saat konferensi pers yang membahas soal perang di Gaza itu, Netanyahu juga mengakui bahwa ia telah meminta Yves Kellen untuk mendampinginya. Namun Yves Kellen enggan datang dan menolak permintaan Netanyahu tersebut. Konflik antara Netanyahu semakin nyata seiring dengan berlanjutnya agresi di Gaza dengan dalih menumpas Hamas. Netanyahu berusaha meyakinkan masyarakat bahwa para pemimpin Israel saling bekerja sama dalam menghadapi perang di Gaza. Netanyahu berusaha untuk menjaga kabinet-kabinet keamanan Israel termasuk Kellen dan Gantz menerima pujian atas kembalinya 110 warga Israel yang disandra oleh Hamas.